Banjir bandang yang terjadi di Gawaten Lahat kepada Kamis 9 Maret melanda sejumlah kecematan. Desa yang paling parah terdampak banjir, yakni Desa Gebanagung, Kecematan Bulak, Subingkai. Selain merendam rumah, 40 hektare sawah terancam gagal panen. Banjir juga merusak fasilitas pendidikan, fasilitas desa, hingga menghanyutkan rumah warga. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari seribuaku.com. Ada Ehdi Amin yang akan melaporkannya. Silahkan tekan, Ehdi. Baik sahabat tribunus, saat ini kami sedang berada di Desa Gebanagung, Kecematan Bulak, Subingkai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Nah Desa Gebanagung ini merupakan salah satu desa yang paling parah terkena dampak banjir yang terjadi pada hari Kamis 9 Maret 2023 kemarin. Ada puluhan rumah di sini yang hanyut dan hancur dan bisa kita lihat saat ini warga sedang berupaya untuk membersihkan kewing-kewing dari sisa rumah yang kemarin hancur akibat diterjang banjir bandang. Dan saat ini juga kita dapat melihat banyak sekali pohon-pohon besar yang terbawa arus. Inilah yang mengakibatkan rumah-rumah warga itu bisa porak-poranda. Dapat kami sampaikan juga, sahabat seribu kukum, bahwa selain di Desa Gebanagung ini ada sekitar 25 desa di Kabupaten Lahat yang terdampak akibat banjir ini. Salah satunya juga ada di Desa Lubuk Sepang, di desa tersebut ada 4 unit rumah yang hanyut dan puluhan rumah terendam banjir. Selain itu banjir juga merendam puluhan hektare sawah yang ada di Kabupaten Lahat. Banyak sekali kerusakan-kerusakan yang terjadi dan saat ini warga dibantu TNI, Polri sedang berupaya melakukan evakuasi dan penyelamatan darurat terhadap harta benda yang masih tersisa. Hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi terkait adanya korban jiwa dampak banjir ini. Kemungkinan saat ini air sudah mulai surut, namun cuaca masih tetap hujan dan diprediksi menurut BPP di Kabupaten Lahat hujan akan tersembangkan hingga Maret 2023. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Rekan Eddi Amin dari Sripoku.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!